Oke, tunggu ya sebentar, bahasa Indonesia kan tulisannya latin gitu kan ya, bahasa Arab gitu, ya kan beda tuh tulisannya juga beda, Jepang juga beda kan gitu. Iya, betul. Itu salah satu tantangannya, Kak. Jadi tantangan terbesarnya emang belajar hurufnya sih salah satunya. Hurufnya? Iya. Oke, terus habis itu benarkah kamu belajar bahasa Korea cuma tiga hari? Betul. Nah ini juga pengalaman yang lucu banget sih, Kak. Jadi awalnya tuh aku gak bisa bahasa Korea sama sekali, Terus tiba-tiba aku ditunjuk sama salah satu temen aku, temen kampus aku, buat ngajar bahasa Korea di kampus. Jadi ada klub bahasa gitu. Kenapa dia nunjuk kamu ngajar bahasa Korea? Karena kan aku sastra, di fakultas sastra. Sastra Arab dia ya? Sastra Arab. Dan di fakultas kita gak ada sastra Korea di UNPAD waktu itu. Jadi karena gak ada sastra Korea, dia nunjuk yang K-popers suka K-pop gitu. Kebetulan kan aku suka K-pop ya. Random juga tersebut kan? Iya, random banget. Jadi akhirnya aku bisa bahasa Korea dan dia nunjuk aku buat ngajar. Sedangkan kayak proposalnya udah jadi gitu. Jadi mau gak mau aku harus belajar bahasa Korea, waktu itu dalam tiga hari langsung ngajar. Oke, oke. Itu gimana? Dalam tiga hari metode kamu apa? Oke, metode yang aku gunakan itu, tapi itu di luar hanggel, Kak. Hanggel itu yang tulisannya. Tulisannya, oke. Iya, itu di luar. Jadi aku udah bisa hanggelnya, tapi belum bisa gramatical dan macem-macemnya itu belum bisa sekali. Paling bisa anjo ngasya, yobo, 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 yobo. Kata-kata sederhana itu. Betul. Nah, kalau untuk metodenya itu, aku nemuin metode yang gampang banget untuk belajar bahasa, yaitu dengan cara kita tahu struktur bahasanya. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu kan S-P-O-K. Nah, kalau bahasa Korea itu S-K-O-P. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja, Kak, subjeknya apa, peterangannya apa, objeknya apa, predikatnya apa, gitu. Tapi, lebih mudah. Betul, betul. Karena Korea itu juga ada perbedaan, kalau bahasa Inggris kan untuk laki, untuk perempuan beda katanya. Oh, kalau Korea enggak ada. Sama aja, kayak Indonesia gitu ya, sama. Sama kayak Indonesia, tapi untuk beberapa kata ada, kayak misalnya dia, dia laki-laki, dan dia perempuan beda. Oh, gitu. Nah, terus mempelajari kosa katanya. Itu gimana cara belajar kosa katanya? Nah, itu dihafalin. Sama kan kita sering nonton drama gitu ya, Kak, dan teman-teman aku. Jadi, sering nirik K-pop juga. Jadi, kita udah terbiasa gitu. Ada beberapa kata yang familiar gitu ya. Betul. Dari situ, kita jadi bukan cuma nonton doang, tapi kita juga belajar. Belajar. Dan menghafas. Oke, ini ada kompilasi kontennya dia tentang, ini kan konten kreator juga gitu ya. Cita-citanya jadi diplomat, betul ya. Iya, betul, Kak. Masih bercita-cita jadi diplomat? Amin, doain ya, Kak. Semoga ada diplomat yang lihat ini. Mau yang dilaku gitu. Kita laki-laki, kompilasi dia membuat konten dengan berbagai bahasa. Dengan yang berikut. Jadi, lima tahun yang lalu juga sempat viral di Youtube ya. Kamu bikin lagu despacito dengan lima bahasa ya. Lima bahasa. Sekarang sudah ada TikTok, dia bikin kontennya melalui TikTok. Tapi suara kamu bagus kan bisa nyanyi juga. Keren lho. Sedikit, kan? Terima kasih. Itu belajar juga atau tidak? Enggak, sempat lah. Semoga waktu kecil. Oh, gitu? Iya, waktu. Oke, coba kita challenge sekarang menyanyi dalam beberapa bahasa ya. Oke. Oke, mikrofonnya. Oke, silahkan. Om Daniel, ini juga tantangan untuk Om Daniel ya. Oke, baiklah. Om, lagu yang pernah. Kamu duduk sini aja, duduk sini aja. Kita minta lagunya Keisha ya, Tak Ingin Usa itu ya. Kalau Keisha boleh begini aja. Boleh, boleh. Karena harus begini ya. Yeah. Dalg regulatory. Terima kasih